Halo, co-friends. Pada soal ini kita diberikan gambar 6.21 yang menggambarkan sudut yang saling berkomplemen dan diketahui sudut DOE adalah 35 derajat, maka kita akan menentukan besar sudut EOF. Nah, untuk sudut DOE berarti titik sudutnya ada di O dan kaki-kaki sudutnya berarti adalah DO serta OE. Oke, sehingga sudut DOE yang 35 derajat adalah sudut yang ada di sini. Bisa kita tambahkan keterangannya 35 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah besar sudut EOF yang titik sudutnya di O dan kaki sudutnya berarti adalah EO serta OF. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada gambar, di sini juga ada sudut DOF, yang mana DOF sudutnya diberikan ada tanda seperti ini, yang mana tanda ini merupakan tanda siku-siku. Dan kita perlu ingat kalau ada tanda siku-siku berarti sudutnya adalah sudut sebesar 90 derajat. Nah, berarti bisa kita manfaatkan sudut DOF yang diketahui sebesar 90 derajatnya ini, yang mana sudut DOF secara keseluruhan juga bisa kita peroleh berdasarkan sudut DOE ditambah dengan sudut EOF-nya. Berarti bisa kita tuliskan di sini untuk sudut DOF-nya adalah 90 derajat, ini sama dengan sudut DOE-nya sebesar 35 derajat ditambah dengan sudut EOF-nya yang akan kita cari. Tinggal kita pindahkan saja 35 derajat dari ruas kanan ke ruas kiri, kalau pindah ruas berarti tanda yang awalnya positif berubah menjadi negatif seperti ini, dan ini sama dengan besar sudut EOF. Kita hitung hasil pengurangannya adalah 55 derajat, ini sama dengan besar sudut EOF-nya. Jadi, dapat kita simpulkan besar sudut EOF adalah 55 derajat. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.